Halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi sama Dapur Cinta teman-teman hari ini Dapur Cinta mau masak-masak teman-teman lihat nih saya udah punya ayam ini ayam kampung ya teman-teman ya yang agak kecil ukurannya di belakang 4 ya ini saya mau bikin ayam pop teman-teman ya yang seperti di nasi padang ya kita bikinnya sendiri ya kalau beli kan mahal ya teman-teman ya kita bikinnya sendiri ya ini juga sangat enak ya ini saya udah siapin ayamnya kulitnya juga saya buang ya udah saya cuci bersih terus ini bumbunya yang dihalusin ya teman-teman ya ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri ya tiga macam ya terus ini yang dikeprek ada lengkuas ada serai ada daun jeruk sama daun salam ya terus bumbunya ada kardu ayam, kardu jamur, lada sama garam jangan lupa dengan air kelapa dan santannya teman-teman ya nanti dikasih santan sedikit ya sekarang kita mau halusin ini bumbunya dulu ya ini bikinnya sangat gampang ya teman-teman ya tinggal dicubur-cuburin aja saya mau halusin bumbunya dulu ya selamat mencukur ayam-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita nyalain kompor dan kita tutup Tunggu ayamnya sampai empuk ya Ini teman-teman ya Tuh ayamnya sudah ini ya Sudah empuk ya Mau saya angkat dulu ya Nanti mau digoreng sebentar Ini nanti gorengnya asal goreng ya teman-teman ya Bukan goreng sampai coklat ya Ini kita angkat dulu Ini kuahnya mau saya saring Mau saya tambahin Sedikit santan lagi ya teman-teman ya Buat nanti Kuahnya ayam ini ya Buat taburannya ya Wangi sekali teman-teman Mantep ini Tuh dia tuh ayamnya ya Berbungu dia Ini sudah sampai meresap dia Soalnya sudah empuk ya teman-teman ya Tuh Jalur pelan-pelan ngambilnya Kalau nanti akan rontok dia Ini ada api ayamnya juga Ini kuahnya ya Tadi kuahnya sebagian saya buat ini teman-teman Buat sambalnya ya Ini nanti mau disaring biar enak ya Sambalnya mantep Ini kuahnya saya saring dulu Jadi ini sampah-sampahnya Enggak kita masukin ya Bukan sampah sih Bumbu ya Tadi saya mau kasih sedikit tepung Maishenai teman-teman ya Biar kental ya Jadi tidak encer Pas ditaburin ke atas ayamnya ya Pokoknya mantep Kayak yang dijual pokoknya Ini wangi sekali Saya sudah lapar ini teman-teman Rasanya Waduh enak banget tuh Ini kuahnya segini aja Ini kuahnya kita masukin lagi ya teman-teman ya Kita masak lagi Kasih ini lagi ya Sedikit Santan lagi teman-teman Biar makin wangi dia Lalu kita masak Setelah mendidih Kita kasih sedikit tepung maishenai ya Ini ayamnya tuh Ti Sans lupa Lalu kita pastiin Kayak yang belum Terima kasih Trang sikit Ti розkah tepung masinanya ya kita aduk-aduk dia kan dia agak encer gini kan tapi dia berbumbu teman-teman nah tuh sudah mendidih ya kita mau masukin tepung masinanya ya sudah mendidih ya masukkan tepung masinanya ya teman-teman ya ayamnya kita goreng sebentar ya asal goreng aja ya kita sagikan dulu ya teman-teman ya tarang-tarang lihat teman-teman ayam pos saya sudah jadi tuh lihat mantep ya teman-teman ini tidak bisa dikata-kata lagi ini udah nggak sabaran ya nih ayamnya tinggal kita kasih ini ini ya teman-teman ya kuahnya ya lihat tuh kuahnya tuh dia tidak encer ya harus dikasih kuahnya teman-teman makin gurih dia tuh mantep nggak teman-teman seperti yang jual kan terus saya juga ada bikin sambalnya ya teman-teman ya nih sambalnya juga maknyos banget punya ini enak sekali ya tuh nih sambalnya juga ambil dari kuahnya ayam sedikit terus pakai cabai keriting bawang merah bawang putih sedikit rasi dan daun jeruk ya teman-teman ya udah kayak gitu aja kita masak ya habis masak kita saring kasih satu tomat juga tadi ya masukin sekalian kita masak ya mantep ya teman-teman nyiler nggak coba lihat kalau nyiler bikin sendiri ya teman-teman ini wangi banget pokoknya ini mantep ya kalau kita beli di luar kadang mahal sekali ya kita bikin sendiri waduh pakai ayam kampung lagi pokoknya ini enak banget makasih banyak ya teman-teman ya sudah selamat menikmati video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman makasih banyak bye 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 bye